Semoga kejadian ini tidak menimpa teman-teman sebuah Tapi jangan sampai merasa takut dan cemas Yang paling penting usaha maksimal ini Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nopi Selastri Channel Kali ini saya akan share pengalaman pribadi saya selama pengajuan KPR subsidi Jadi saya sendiri pengajuan rumah KPR atas nama suami Nah waktu itu saya pengajuan di tahun 2019 Akhir Juli 2019 saya pengajuan dan akhirnya di ACC Rumah subsidi ini saya ngambil di daerah Cianjur Waktu itu posisi saya masih bekerja di Jakarta Sama dengan suami Nah ketika selesai pengajuan akhirnya saya menemukan suasana kerja yang berbeda Jadi saya akhirnya resen dari Jakarta ke Cianjur Di sana saya mencoba untuk mencari pekerjaan baru Namun karena pekerjaan ini tidak bisa cepat Ibaratnya ketika saya mau mencari pekerjaan lantas kita langsung diterima Jadi butuh waktu Karena saya mempunyai uang tabungan selama bekerja di Jakarta Nah saya berencana untuk renovasi rumah belakang Bagian belakang Waktu itu disamping rumah saya baru selesai renovasi ceritanya Jadi dia tuh disamping rumah itu habis merenovasi dengan sistem borongan Kemudian si pemborongnya itu pas habis selesai ngerenovasi itu Ngobrol-ngobrol dengan suami saya dan saya Karena kebetulan saya ada di tempat Habis dari itu saya iseng nih nego Katanya Eh saya nanya iseng Berapa sih harga borongan untuk renovasi dapur Harganya 25 juta Masih jauh kata saya itu kan Kalau misalnya saya dihabiskan untuk borongan 25 juta Takut tabungannya akan habis saat itu juga Karena kan yang namanya renovasi itu Selalu ada biaya kecil-kecilnya di luar borongannya Nah jadi saya khawatirnya itu ada dana yang lain gitu kan Jadi harus ada dana lebihnya Nah saya akhirnya nego dengan iseng-iseng juga gitu Dan kalau secara logika itu tidak mungkin lah di terima oleh si pemborong Nah gak tau kenapa si pemborongnya itu bilang Yaudah deh 18 juta aja katanya gitu Yang merasa sayang banget uangnya gitu Mendingan kita nanti aja deh kalau misalnya sudah terkumpul Nah tiba-tiba si pemborongnya ini ya nego-nego Akhirnya saya iseng aja Jadi bercanda gitu Dimana kalau misalnya 12 juta aja Saya udah gak ada lagi negosiasi batasnya 12 juta Kalau mau ya silahkan Kalau enggak ya gak apa-apa Karena saya juga gak kekeh Mau ngerenovasi yang belakang Nah akhirnya setelah nego-nego-nego Dia mau iahkan Dan kita Saya sama suami kaget dong Loh 12 juta dia mau terima Tapi 12 juta ini belum dengan lantai di keramik ya teman-teman Dan belum memindahkan toilet Tapi sudah bangun belakang Belum dengan dapur Belum dengan toran air Nah singkat cerita Akhirnya saya renovasi lah Karena sistem borongan Akhirnya saya bayar DP-nya dulu Nah nanti baru pas pertengahan Saya juga bayar berapa persen gitu kan Sisanya dibayar setelah selesai Kejadian buruk itu terjadi Pas pertengahan renovasi Waktu itu tanggal 19 Agustus Saya masih ingat 19 Agustus itu Pas sore-sore lah Saya itu ke belakang lihat Oh sudah sampai Mata gitu kan Nah saya bilang ke si pemborongnya Pak misalnya kalau misalnya Merasa kagok gitu kan Masukkan materialnya Silahkan aja lewat depan Karena yang namanya lagi renovasi Ya gak apa-apa kotor-kotor juga Saya juga belum ada banyak perabotan Jadi silahkan aja masuk lewat depan Tapi si bapaknya gak mau Katanya gak apa-apa Bu lewat samping aja Jadi samping rumah saya itu Belum direnovasi Jadi masih tanah kosong Jadi dia aksesnya dari samping Nanti saya akan perlihatkan gambarnya ya Jadi disana itu dia sisakan Si batanya itu dibolongin Untuk aksesnya dia Katanya nanti akan di temboknya Setelah materialnya masuk semua Baru gitu di temboknya Baru dipenuhin lah si batanya gitu kan Jadi ada akses untuk dia keluar masuk Sorenya itu saya tuh menatap lama banget Si tembok yang bolongnya itu Kenapa sih sampai di bolongnya itu Tapi saya tidak ada pikiran negatif Mau ada kemalingan ke Atau mau ada kejadian buruk lainnya gitu kan Jadi saya berpikirannya positif aja Nah abis itu Anak saya juga sama Melihat ke daerah sana gitu kan Pasika cerita Saya juga sama suami Ada rencana untuk Memasang tralis Namun karena lagi pembangunan di belakang Saya ingin semuanya beres dulu yang belakang Akhirnya saya mau memasang sekalian Torren air Jadi yaudah deh Dananya kita pakai ke torren air Nah akhirnya saya sama suami Pergi ke toko material Untuk membeli torren air Karena si pemborongnya mau sekalian pasang Karena waktu itu udah selesai si Dakcor untuk torrennya Nah sudah lah Saya akhirnya membeli torren Dana yang untuk tralis Nah kemudian Saya nyari-nyari tukang tralisnya gitu kan Akhirnya dikasih Tau lah oleh tetangga saya Nih ada katanya info Tukang tralis yang biasa di perumahan 19 Agustus ini Saya udah diukur Si jendela dan pintunya ini Jadi saya tuh beli sepaket Nah baru selesai pengukuran lah ceritanya Jadi belum dipasang Baru diukur aja Dan saya kasih DP Nah setelah itu Pemalemnya Karena saya gak ada stok untuk tukang Ya karena saya meskipun borongan Juga menyediakan cemilan Seperti kopi dan kue Nah saya bilang ke suami bahwa Ya ke supermarket beli kopi sama sekalian Nah setelah pulangnya Saya simpen belanjaannya itu tuh Di kamar kedua Yang otomatis kamar kedua itu Dijadikan dapur sementara Selama saya tinggal disitu Dan barang-barang yang lain juga Saya simpen di kamar kedua Barang yang lainnya Juga datang di tanggal 19 Agustus Seperti keramik Cet juga Saya kan itu Di luar dari borongan Dateng Akhirnya saya simpen di ruang tamu Setelah itu Malam pun tiba nih teman-teman Karena ada orderan Akhirnya suami saya ngedit Sampai larut malam Ya sekitar jam setengah dua belasan Nah Tumber Saya tuh gak nemenin dia Sampai dengan malam Karena capek banget gitu Dan saya bilang ke suami Kalau saya tuh ngantuk Gimana kalau saya tidur duluan gitu Anak saya kebetulan Sudah tidur gitu posisinya Kata suami Ya udah tidur aja duluan Ini biar sama ayah aja Katanya di edit Dia juga Cas HP Jadi saya punya HP dua Saya cas di kamar kedua Jadi ceritanya Saya tuh mau nanti Cabur chargerannya itu Di jam dua Karena kalau misalnya jam dua itu Anak saya yang pertama itu Akan bangun Untuk minta asi Karena dia masih asi Pikiran saya Ya udah nanti sekalian aja Pas habis selesai mimingin Saya mau cabut chargernya Nah akhirnya Udah lah Saya tinggal tidur Dan sebelum tidur tuh Suami berpesan Kalau misalnya nanti Subuh dia mau Ojek online Karena dia punya Aplikasi Ojek online Minta dibangunkan Sebelum subuh Jadi ada Waktu buat sarapan Sama siap solat Akhirnya Saya tinggal tidur duluan Setelah itu Saya lupa dengan Yang terjadi Tapi saya bangun Bener-bener bangun itu Setelah subuh Jadi segetar jam Setengah limaan Saya bangun Suami masih tidur Karena mungkin dia capek juga Abis ngedit Dan saya bangunkan Udah subuh Katanya mau gojek Nah akhirnya saya Karena belum bangun Suami Akhirnya saya Mau cabut sampai Karena lupa Aduh ini udah disesu Suama banget Dan tumbe nih Si anak saya tuh Nggak bangun Nggak minta mimi Gitu kan Dan dia masih terlelap Doang Sampai Pas saya bangun Nah akhirnya Saya buka kamar Lihat ke kamar kedua Kok HP saya Nggak ada Apakah sama suami Saya dicaput Apa gimana Gitu kan Saya bilang Hah HP buku kemana Gitu kan Dan saya panik Gitu kan HP dua-duanya Nggak ada Sementara casan yang Android itu Masih Nyangkut gitu kan Ini HP kemana Tuh saya pak Saya bangunin suami saya Ya-ya-ya bangun Misalnya Ya-ya bangun Itu HP kemana Dan Dan seketika Suami saya bangun Dengan panik Pestok dulu lagi Pas liat Laptop katanya Laptopnya itu Selesai ngedit Karena suami itu Disimpun di atas meja Di tengah Di ruang tengah Gitu kan Nah Si frame yang contoh Buat editnya itu Ada di atas meja Yang asalnya di atas meja Jadi di bawah Jadi di lantai Dan posisi si laptop Nggak ada di meja Pas liat ke kamar Wah Ini tuh Kayak kemalingan rumahnya Gitu kan Dan akhirnya Pas diliat Jendela si kamar kedua ini Berus-berus Sudah dibobol Jadi si Si engsel kunci Buat jendelanya itu Udah Lepas gitu Jadi ada orang masuk Dan ngambil HP saya Kemudian pas saya cek Laptop ilang Terus beberapa yang lain Karena khawatir Atau panik Saya akhirnya Buka pintu Dan akhirnya teriak Maling-maling keluar Dan tidak ada siapapun Dan akhirnya disana Saya mangis gitu kan Ini kemana yang lain Bareng-bareng yang lain Karena panik Apa aja yang hilang Juga saya Nggak sadar gitu kan Akhirnya saya pelan-pelan Dicari apa aja yang hilang Pertama saya HP ilang dua Terus laptop yang Buat cari uang Buat ngedit lah istilahnya gitu Ilang juga Dan saya ingat Waktu itu Saya habis pulang dari rumah Orang tua saya Itu bawa tas yang kecil Dan tas itu baru dong Tas anak gitu kan Digantungin di pintu kamar kedua Itu pun ilang juga Padahal isinya tidak ada barang berharga Hanya ada uang dua ribu Dan bank-bank satu Terus kerudung satu Kerudung anak Kemudian jaket saya Yang sering dipakai Itu ada uangnya Lima puluh ribu Terus jaketnya juga Nggak ada Terus saya cek lagi Saya punya celengan Yang niatnya itu Dulu buat Mobil Ceritanya ya Waktu pas Di Jakarta Saya nabung Pernah waktu itu Saya hitung Sebelum pulang Ke Cianjur itu Ya sekitar Tiga jutaan Kalau nggak salah ya Berikut receh-recehnya Ya sekitar lima jutaan lah Kalau nggak salah Itu juga ilang Terus Belanjaan yang suami beli Untuk tukang Atau untuk borongan itu Kayak kopi Itu ilang Hah Kok sampai dengan kopi-kopi segala Ilang gitu kan Aneh banget Nah terus Pas saya cek Tas perlengkapan suami Yang buat Nge-pep Itu juga ilang Dan saya Wah ini kok Banyak banget barang yang hilang Dan sementara posisi Tidur saya itu Padahal ada di samping kamar Kok nggak kedengeran suara orang Atau suara Apa gitu kan Nah Akhirnya saya Lihat ke sekeliling Ternyata dompet saya itu ada Cuman isinya Jadi Nggak ada gitu Jadi Kartu-kartunya itu Di keluar-keluarin Dan disitu itu ada Motor Tiga Di tasnya itu Ada STNK Padahal Ada Ada kunci juga Alhamdulillah Motor Tiga Tidak diambil Berikut suratnya ada Dan KTP-KTP yang lain juga ada Pas suami Sepet panik Karena disitu ada Ada KTP-Jabila Ada BPJS Dan yang lainnya Pas dicek Ke lahan yang belakang Yang sedang di renovasi Ternyata Dia bongkar disana Tas suami itu Nah akhirnya Alhamdulillah Surat-suratnya ada Kita cari lagi Kesekeliling Akhirnya KTP datang Kenapa Kata ini Kita kemalingan Gini-gini Diceritain lah Katanya Sabar Namanya Juga Posisi belum Diteralui Otomatis Katanya rawan Di perumahan baru Saya baru tahu Kalau misalnya Perumahan baru itu Rawan Oleh maling Karena saya Selama Mengambil rumah ini Saya berpikirannya Positif Jadi tidak ada Kekhawatiran yang lain Padahal saya Setinggalkan Waktu siang Posisi belum Diteralui Ada barang-barang Berharga disana Alhamdulillah Hanya juga Saya selamat Jadi Maling ini Benar-benar Menggasak Harta aja Tidak Kenyawa Jadi yang paling ngerinya Itu kan Udah harta hilang Nyawa pun hilang Amin-amin Ya teman-teman Jadi saya Alhamdulillah Masih diberikan Keberuntungan Dan diberikan Perlindungan Oleh Allah Nah Setelah itu Saya Leporan Ke pihak berwajib Diceritakan Genologisnya Akhirnya tim forensik Datang ke lokasi Untuk Setelah dicek Dan menelusuri Daerah sekitar Polisi menemukan Barang-barang saya Seperti jaket Dan Tas hitam Yang biasa Saya pakai Itu Diletakkan Begitu aja Di pojokan Rumah orang lain Jadi polisi Nanya Ini barang Ibu bukan Oh iya Barang saya Dan Alhamdulillah Yang ditemukan Itu jaket Sama tas aja Kalau isinya Yang saya bilang Ada uang 50 ribu Itu udah Nggak ada Gitu Jadi saya ambil Dan akhirnya Proses penyelidikan Sudah berakhir Sampai situ Jadi ya Saya harus Mengikhlaskan Barang-barang Yang Yang Mungkin lah Saya dapatkan Kembali Meskipun Waktu itu Saya lagi menemukan Panggilan kerja Dari salah satu Rumah sakit swasta Di Cianjur Yang Saya cita-cita Kalau misalnya Di Cianjur Masuk ke rumah sakit Itu Gitu Kerja Nah saya khawatirnya Itu ketika HP saya hilang Nomor saya Tidak aktif Kalau saya dipanggil Saya hilang Kesempatan Itu yang saya khawatirkan Dan data-datanya Juga ya Karena banyak banget Data-data di saya Nah akhirnya Setelah kejadian itu Tralis Tralis selesai Akhirnya dipasang Namun Tidak sampai disitu Saya kemudian Mengalami Seperti teror Jadi Karena suami Sering gadang Menggadang Setiap malam Karena saking Apa ya Kesel sama si maling ini Akhirnya Suami saya Setiap malam itu Ingin memburu Si malingnya tersebut Tapi Akhirnya berujung Kepada teror Rumah saya Seperti Ya ngejahilin Ngejahilin Dan dari situ Kepekaan saya Terhadap Suasana Kayak mau ada Si maling itu Lebih peka Dan benar aja Waktu itu Ada suatu kejadian Yang bikin saya Kok ini suasananya Berbeda Yang malam itu Ternyata Benar Dia mau maling Ke rumah Tetangga saya Dan berhasil Digagalkan oleh suami saya Jadi si malingnya itu Kepergong Sama suami saya Waktu gadang Karena Tapi rasa saya itu Nggak enak Akhirnya suami keluar Dan benar Dia mau Lompat ke rumah Tetangga saya Dan karena ketahuan Akhirnya diteriakin Mali Dan dia akhirnya Lari Gitu Dan akhirnya gagal Itulah Kejadian yang paling buruk Yang pernah saya alami Dan Teman-teman Yang baru pengajuan KPR subsidi ini Tapi jangan sampai Merasa takut Dan cemas Yang paling penting Usaha Maksimal Itu Dengan cara pengamanan Jadi teman-teman Pas selesai Akat Ya rumahnya Diteralis Kalau misalnya Teman-teman Mau segera menempati Atau Menyimpan barang berharga Di rumah Jadi Jangan Kalau misalnya Teman-teman Belum mau ditempatin Atau misalnya Belum Karena masih proses renovasi Barang-barangnya Mending jangan dulu Kalau teman-teman Belum juga Mau menempati Jadi kalau misalnya itu Kita juga Takut Tidak aman Ya mending Diteralis dulu Gitu Semoga kejadian ini Tidak menimpa Teman-teman semua Dan Semoga tahun 2022 Yang belum memiliki rumah Segera memiliki rumah Jadi Tetap dukung Channel saya Supaya Saya bisa berbagi pengalaman Tentang KPR subsidi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih